Informasi mancanegara pembersa dominasi Tesla dalam penjualan kendaraan listrik secara global tengah terusik bergairahnya penjualan produsen dari Tiongkok, terutama BYD yang penjualan yang melesat-pesat di dalam negeri. Akankah dominasi produsen Tiongkok secara domestik ini akan juga meluas ke pasar ekspor? Selengkapnya dilaporkan oleh tim VOA dari Washington DC, Amerika Serikat. Posisi Tesla sebagai produsen kendaraan listrik atau EV terbesar dunia terdongkel pada kuartal keempat 2023. Pada tiga bulan terakhir tahun lalu, penjualan produsen mobil listrik Tiongkok, BYD, singkatan Build Your Dreams, melampaui 560 ribu unit, sementara Tesla menjual sekitar 484 ribu mobil. Meski harga mobil premium BYD setara mobil Tesla, selama di Tiongkok, harga banyak model lainnya jauh lebih murah. Tapi Tesla masih merajai pasar secara keseluruhan, dengan penjualan lebih dari 1,8 juta mobil pada 2023, peningkatan 37,7 persen dibandingkan angka 2022. Bergairahnya pasar EV di Tiongkok dengan beragam insentif pemerintah setempat dipercaya berada di balik sukses BYD dan produsen sejenis dari Tiongkok. Tahun 2023 kemarin, untuk pertama kalinya penjualan kendaraan listrik di Amerika Serikat menembus 1 juta unit dalam setahun, menurut pantauan Cox Automotive. Tapi pada saat yang sama, angka ini hanyalah sekitar 8 persen dari total penjualan mobil baru di Amerika. Dan sebagai perbandingan, angkanya di Tiongkok bisa mencapai sekitar sepertiga total penjualan. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA.